Intro Hai guys Jumpa lagi dengan kami The Wardanas Salam sejahtera untuk kita semua Oke jumpa lagi dengan The Wardanas ya Di video kali ini Karena ada yang nanya lagi Setelah gue bikin tutorial ngelawan Golden Ball ya Di Hero X Monster itu Ada beberapa yang nanya Guide di stage 17 ya Yang ngelawan Blue Fire Oke nanti kita coba bikinin tutorialnya ya Karena gue juga lewatnya lewat-lewat aja sih Tapi nanti ada triknya sih Nggak langsung lewat ya otomatis At least ada gue 2 atau 3 kali coba lah Baru lolos ya Tapi sebelum mulai Terima kasih dulu untuk kalian yang udah support channel ini Yang udah subscribe channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe Atau kalian yang baru pertama kali menyaksikan video channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Dan aktifkan tombol lonceng ya Sehingga nanti jika ada info-info terbaru dari kami Kalian bisa langsung mendapatkannya Oke pertama-tama gue mau ngeliat ini dulu Ah perkembangan ini dulu ya Club Contest Karena ini udah menjelang penutupan nih Gue takut telat ya Ini gue mau ngambil kotak dulu Oke Ini gue udah habis semua Tiket udah habis semua Oh ini ada monster Monster token ya Monster token Dapet nggak ya gue kesini ya Gue lawan vaksin main sekali Eh salah ya harusnya kesini ya Oh masih bisa sih Oke kita lawan vaksin main sekali Kita skip aja sih ini Yang penting masukin damage Kita dapet 5 Apa namanya 5 Medal ya Dapet 5 medal kita Oke udah bisa di skip Kita skip aja ya Oke Dapet medal 5 ya Lumayan sama dapet USB Kuning tuh yang susah ya USB kuning ya Kita udah dapet lagi Kita sumbangin dulu kesini ya Kita sumbangin semua Cuma ada 1 Ini cuman dapet 2 Sebagian udah gue sumbangin sih tadi Dan ini hadiahnya lumayan loh Tadi gue dapet equip ungu ya Disini ya Kalau kalian yang Ngeliat Community tab gue Pasti tau sih Gue dapet equip ungu dari sini Walaupun startnya nggak bagus Tapi Temen-temen guild gue tanya Macem-macem Dapetnya startnya ada yang Ada yang HP Ada yang bagus lah Pokoknya intinya Jadi Memang balik lagi ke Hoki masing-masing ya Ada juga yang nggak dapet sih Ada juga yang dapet Cuman biru Tapi Menurut gue oke lah Disitu ya Terus ini Guild gue udah nge-up Duelist Sampai level 2 Terus Grappler monster Sampai level 2 Dan ini Gue punya 2 lagi Kayaknya Mau nge-up si Duelist ya Udah 4-2 Gue up juga Gue sumbang maksudnya Dengan 2 ini ya Terus Ini hero nya Kenapa mencar ya Ini jangan dinaikin lagi Harusnya udah susah 150 Mendingan kita Naikin yang lain Harusnya ini Salah nih mereka nih Harusnya mending grappler aja ya Oke Kita naikin disini ya Oke Itu aja sih Club kayaknya Udah nyaris beres Tinggal nanti kita lihat lah Hasil pertandingannya gimana ya Nanti malem Oke Kita Balik ke Pembahasan utama Hero X Monster ya Hero X Monster Nah disini ya Lawan Blue Fire Stage 17 ya Ini kita lihat aja Replay nya Karena gue gak sempet bikin Gak sempet bikin kontennya Gak sempet recordnya ya Jadi Kita lihat aja Gue akan jelasin Satu per satu ya Line up gue Nah gue Sorry Nah Disini gue pake bantuan Gue pake bantuan Asis ya Asis Kiteo ya Asis Kiteo Gak ada fungsinya Sebenernya sama aja Pake Kalau kalian punya Gue berharap Tadinya berharap Kiteo dari Asis ini HP nya lumayan tebal Berharap gitu Yang ngegantiin tanker Karena gue Seperti kalian tau Kalian gak punya Gue gak punya tanker ya Jadi Gue berharap HP nya tebal Tapi ternyata gak ngaruh sih Sama Kiteo gue ya Gak ngaruh Gak ngaruh-ngaruh juga Mati-mati juga lah Intinya Nah disini yang paling penting Core nya ya Core nya yang paling penting disini Gue ganti Core nya si Nyamuk Ke core nya Dr. Genus Supaya apa Nanti kalian lihat sendiri ya Kalian lihat sendiri Tetap Tapi Toko utama disini Kembali lagi Tetap disking sama Si Sonic ini ya Speed of sound sonic Dengan setter nya Dan bisking dengan Injury nya Oke Kita lanjut lagi Nah ini dia setter Turn kedua ya Setelah bisking Nah bisking follow up Seperti biasa Ini pelengkap Gerita aja Jadi Gunsoft Pelengkap tim aja ya Oke Ini kita Follow up lagi Nyamuk Ngeheal sedikit Biar nambah energi ya Nambah energi kan Lumayan Nah mati juga kan Sama-sama juga Burn nya dia pindah Seperti Pasifnya si Blue Fire ya Kalau ada yang mati Musuh kena burn Mati burn nya pindah Nah ini burn nya 2 Ini udah repotnya sebenernya Nah tapi karena kita punya DPS DPS Bagus ya Single target DPS Jadi lumayan Nah ini lumayan bisa ke heal Nah ini dia selamat nih Oh mati juga ternyata Salah gue pikir selamat tadi Nah Ini yang penting nih Si cloning nya ini yang penting Nah itu single DPS Keluarin skill Si Sonic ya Nah Injury lagi Nah ini Penangkalnya ya Supaya gak Lari ke belakang terus ya Supaya gak lari ke belakang Jadi ini Beast King gue memang kena Memang kena Tapi masih bisa follow up Follow up Nah ini kan lumayan Dia nyerang follow up Beast King follow up gitu kan Nah Begitu Jadi lumayan Terus Sonic selesaikan Oh belum selesai Beast King follow up Selesaikan Gitu aja sih Intinya Ini gue ambil Tapi gak ada Gak ada pengaruh banyak Nah kalian tanpa ini Juga bisa lah Terus Ya itu tadi ya Kuncinya Sonic sama Beast King Sekali lagi Beast King untuk injury Dia keluarin shatter Si Sonic keluarin shatter Terus Ini yang paling penting juga Bintangnya Kayaknya ini sekarang Core nya dia Menyelamatkan kita ya Jadi Supaya Si Blue Fire ini gak nyerang ke belakang ya Terus Kalo pun dapet random Mungkin bisa Random nya ke si Clone nya ya Clone nya si Dr. Genus Gitu aja sih Simple Sesimpel itu aja sih Menurut gue ya Jadi Gue juga bingung Kalo ditanya Panduan guide nya Karena gue udah selesaiin ya Udah selesaiin Jadi Ya gue coba Nge-replay aja sih Gue coba nge-replay Ternyata sama aja ya Sama Sama Golden Ball Intinya kita cepet-cepetan Bunuh dia juga Sebelum fire nya kemana-mana Intinya gitu aja sih Fire nya memang sakit banget Tadi kalian lihat ya Itu Kiteo yang Kita Dapet Exist aja Sama aja Matinya cepet sih Tetep aja Mati-mati juga ya Jadi Ya tadi gue bilang Intinya sama Kayak Golden Ball Secepat mungkin Nah ini kita coba Analisa juga Tim Tim lain ya Orang-orang lain ya Kita coba analisa juga Supaya siapa tau Kita dapet pencerahan Lebih ya Gak cuman jalannya Gak cuman punya gue Gitu ya Nah ini ada Dokter Genus juga Gue gak tau nih Tapi ada Kaputo sama Deep Seeking Kayaknya Udah gak ada masalah ya Tuh Geli-geli Kena Kaputonya ya Nah kalau ini Gak akan bisa jadiin Strategi Karena kalian gak Pasti Gak selalu punya Dua ini ya Gak selalu Gak semua orang punya Dua hero inilah Eh dua monster inilah Eh kaputonya gak mati-mati Makanya kalau punya tanker Mantep banget disini Tetep ada Beast King Oke Tetep Beast Kingnya Tetep beraksi terus ya Nah ini lebih bagus sih Dari Dari tim gue tadi ya Tanpa ada casualty Sama sekali Corenya kayaknya Pake corenya si Deep Seeking ya Easy aja simple Oh dia pake assistnya Beast King Oke Tapi Materi dia udah Lebih mumpuni banget ya Lebih mumpuni banget Jadi Tanpa strategi apapun Kayaknya aman-aman aja dia sih Oke Kita lihat sekarang Yang kedua ya Ranking kedua Strateginya apa Kita lihat Dia ada Care Rage Kabuto Ada Beast King Sudah Oh dia ada Fukegao ya Fukegao ini Lumayan bisa Ngerangin Ngurangin Attacknya si Blue Fire ya Bisa ngurangin Attack musuh lah Intinya dia Sama kayak Kuri-kuri ya Oke Di follow up terus ya Shatter Oke Kayaknya dia pake corenya Core nyamuk Tetep bisa juga Ternyata pake core nyamuk Karena punya tanker Menurut gue Analisa gue Karena punya tanker ya Tanker dia bagus banget Gak mati Tuh Kalau punya tanker bagus sih Aman-aman aja ya Nah ini kena burn 3 nih Tapi udah mau mati Blue Fire nya Aman-aman aja jadinya Tuh Aman-aman aja ya Kalau punya tanker Oh tanker nya assist Fukegao sama tanker nya assist Enak lah Kalau pas dapet Nah itu berarti Jawabannya Cari tanker Cari assist tanker ya Aman berarti jawabannya Udah Simple Sesimpel itu ya Tapi ya kalau gak punya Assist tanker ya Tadi ya pake Dr. Genus ya Oke kita coba lagi yang Strategi si Juara 3 Oke Kita lihat lagi ya Ya Kabuto juga ya Gak usah dilihat lah Ini sih pasti aman-aman aja Walaupun tanpa Biss King Terbakan gue sih aman-aman aja Oke tapi gak apa-apa Kita lihat alternatif tanpa Biss King ya Alternatif tanpa Biss King Oke 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 Wah Mati juga Tanker nya Kita lihat Core nya yang dia pake Nyamuk atau si Dr. Genus ya Oh nyamuk Pake core nyamuk bisa juga Tapi yang paling penting disini Tetep tanker ya Menurut gue Tadi tanker nya Lumayan nahan Nahan berapa kali ya Sama Dr. Genus nya Juga nge-heal-heal Jadi dia gak mati-mati Walaupun kena burn nih Oke Oke Tuh Gak mati-mati Dr. Genus nya ya Pas Mantap juga strateginya Intinya tapi Wow Ternyata assist Dr. Genus sama Tanker ya Intinya ini sih Kalian dapet tanker ini sih Nyaman kayaknya ya Kayaknya aman Bisa lewat dengan mudah sih Strateginya ya Kayaknya itu aja ya Sama aja sih Menurut gue sama Sama Kemarin waktu lawan Golden Ball Cuman bedanya ya Disini kita Gue ganti core nya doang sih Ganti core nya Dr. Genus ya Sama Ya Kalau disini Bisa banget pake tanker ya Bisa banget pake tanker Jadi Apinya gak nyebar kemana-mana Kalau tanker nya gak mati Gitu aja sih Oke Sekian dulu Semoga Ngebantu buat yang masih belum lewat ya Di Hero X Monster ini Kalau gitu Gue undur diri dulu Sekian Dari gue Terima kasih yang udah nonton See you on the next video Bye Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa dukung terus Dan subscribe channel ini ya Supaya kami semangat Membuat konten-konten baru Silahkan klik tombol like Jika suka dengan video ini Akhir kata Mohon maaf Jika ada kesalahan dalam penyampaian Salam sejahtera untuk kita semua Sub indo by broth3rmax